Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun anda Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap mendukung channel Berkah Sawit Berkah Sawit channel akan selalu menginformasikan harga-harga sawit terkeni terbaru dan terupdate tentunya Namun sebelum informasi kita lanjut Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Berkah Sawit channel yang sudah subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya Agar sahabat Berkah Sawit channel selalu mendapat notifikasi dari kami yang pertama Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe serta berkomentar di channel ini Sebelum kita lanjut Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan Yang pertama untuk harga CPU di KPBN 22 November 2022 naik Rp315 per kilogram menjadi Rp12.225 Kemudian tanggal 23 November 2022 naik lagi Rp75 menjadi Rp12.300 per kilogram Semoga dengan naiknya harga CPU ini bisa mendongkrak harga TPS kita tentunya Baik kita lanjut Untuk informasi harga sawit terkini terbaru dan terupdate Kita menuju ke Provinsi Riau Untuk di Provinsi Riau Tepatnya di Rengat Indra Kirihulu Harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram di tingkat petani Indra Kirihilir Rp2.340 per kilogram di tingkat PKS Kita menuju ke Pelelawan Untuk Pelelawan harga sawit hari ini Rp2.170 per kilogram di tingkat RAM Kemudian di Siak Seri Indrapura Rp2.330 per kilogram di tingkat PKS Bengkalis Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS Kita bergeser ke Sumatera Barat Untuk di Pasaman Barat Rp2.180 per kilogram di tingkat PKS Kabupaten Agam Rp2.170 per kilogram di tingkat PKS Kemudian di Provinsi Pengkulu Untuk Muko-Muko Rp2.200 per kilogram di tingkat PKS Pengkulu Tengah Rp2.330 per kilogram di tingkat PKS Sumatera Selatan Untuk di Muratara Rp1.800 per kilogram di tingkat Petani Lubuk Linggo Rp1.900 per kilogram di tingkat Petani Lahat Rp2.200 per kilogram di tingkat RAM Kita bergeser ke Jambi Untuk di Jambi, Tanjung Jabung Timur Rp2.200 per kilogram di tingkat RAM Ngwarobungo Rp2.315 per kilogram di tingkat PKS Batang Hari Rp2.335 per kilogram di tingkat PKS Sarolangun Rp2.290 per kilogram di tingkat PKS Kita lanjut ke Provinsi Lampung Untuk Waikanan Rp2.025 per kilogram di tingkat PKS Untuk di Subang Rp2.320 per kilogram di tingkat PKS Kita bergeser lagi ke Sumatera Utara Horat Sumatera Utara Semoga sehat selalu semua Sahabat-sahabat di Sumatera Utara Untuk di Padang Lawa Rp1.850 per kilogram di tingkat Petani Labuhan Batu Selatan Rp2.170 per kilogram di tingkat PKS Simalungun Rp2.100 per kilogram di tingkat PKS Mandailing Natal Rp2.430 per kilogram di tingkat PKS Lanjut lagi ke Nagro Aceh Darussalam Untuk Aceh Singkil Rp2.150 per kilogram di tingkat PKS Aceh Tamiang Rp1.900 per kilogram di tingkat Petani Naakan Raya Rp2.210 per kilogram di tingkat PKS Aceh Jaya Rp2.185 per kilogram di tingkat PKS Kemudian bergeser ke Pulau Kalimantan Yaitu di Kalimantan Selatan Kota Baru Rp2.250 per kilogram di tingkat PKS Kemudian kita bergeser ke Tanah Bumbu Untuk di Tanah Bumbu Rp2.240 per kilogram di tingkat PKS Pola Yari Rp2.330 per kilogram di tingkat PKS Kalimantan Tengah Untuk Lamando Rp2.300 per kilogram di tingkat PKS Saroyan Rp2.325 per kilogram di tingkat PKS Kalimantan Barat untuk Sambah Rp1.800 per kilogram di tingkat Petani Kemudian di Landak Rp2.450 per kilogram di tingkat PKS Kalimantan Timur Untuk Kutai Kertanegara Rp2.140 per kilogram di tingkat PKS Panacam Pasar Utara Rp2.240 per kilogram di tingkat PKS Kampu Baten Pasar Rp2.330 per kilogram di tingkat PKS Kemudian kita ke Pulau Sulawesi Untuk Sulawesi Tenggara Kornawe Rp1.950 per kilogram di tingkat Petani Sulawesi Barat Pasar Kayu Rp2.455 per kilogram di tingkat PKS Demikian informasi harga sawit hari ini Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada Terima kasih telah menonton